Intro Saya pikir Allah itu punya skenario yang tidak pernah bisa kita tebak Jadi kebetulan memang skenario untuk mengembalikan saya kepada Islam adalah ayatnya cinta Bisa jadi ketika itu tidak ada ayatnya cinta Mungkin di film-film saya yang lain Mungkin perempuan berkarung sorban Mungkin malah tanda tanya atau sang pencerah atau apa gitu kan Tapi yang jelas saya percaya bahwa apapun pilihannya itu adalah skenario dari Allah Dan saya sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaannya dia Dia harus mengikuti itu Ketakutan saya tidak jujur Itu saja tidak jujur pada diri kita sendiri Tidak pada diri saya sendiri Karena masyarakat kita, karena atmosfer, karena lingkungan di Indonesia ini sangat majemuk ya Sangat heterogen Sementara tidak ada hukum, tidak ada narasi besar yang kita sepaket bersama Yang terimplementasikan melalui hukum, melalui undang-undang gitu kan Atau melalui aplikasi Maka yang muncul adalah kira-kira semuanya Kira-kira kalau saya berbuat seperti ini, gimana ya? Nah itu repot Itulah akhirnya kemudian kira-kira itu ketika itu diimplementasikan Dan kemudian ternyata kira-kira itu berimpak menugikan kita Menugikan keluarga, menugikan istri kita, menugikan anak kita Maka kemudian kita harus menjadi orang-orang yang sangat hati-hati dan terjerumusnya Menjadi orang yang tidak jujur, itu berbahaya sekali Jadi hukum itu benar-benar melindungi pluralitas, melindungi kekayaan kita ini loh Kekayaan keberagaman ini loh sebetulnya Tetapi yang terjadi sekarang adalah ketika ngomongin tentang binika tunggalika itu salah Ketika kita ngomongin tentang pluralitas itu dianggap kafir Dianggap dosa, dianggap akan menjadi yang kontroversi Dianggap ketika kita membila minoritas, kita akan dianggap kafir Kita dianggap melukai, mencederai agama Misalnya pada saat saya bilang bahwa tolong yang di masjid itu toanya dimatikan Karena itu mengganggu masyarakat yang bukan muslim Itu saya sudah dianggap kafir, karena saya dianggap tidak membila masjid Padahal apakah masjid, apakah Allah butuh dibela? Kan Allah Maha Kuasa Yang butuh dibela adalah apa? Masyarakat manusia yang remah Yang kita dibela adalah apa? Diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat sekeliling kita yang remah Allah, ya kita memang ciptaan Allah Kita harus menghargai Allah, kita menghormati Allah Dengan cara apa? Bersujud Dengan cara kita menghargai manusia lain dengan manusia yang lainnya Menghargai ciptaan Allah Menjaga ciptaan Allah Menjaga hutan, menjaga lingkungan Menjaga antar manusia untuk tidak saling berperang Tidak saling berdengki Tidak saling memberikan label-lebel Menjaga label kafir, label siah, label Ahmadiyah Label apapun lain segera Tapi kita mencoba untuk menjaga Itulah buat saya implementasi yang tepat untuk kita menghargai Allah Untuk kita hormat kepada sang penciptaan kita Saya pikir itu Terima kasih